Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Garut mengungkapkan, korban ruda paksa Heri Wirawan bertambah menjadi 21 santriwati. Para korban tersebut bukan hanya warga Garut, melainkan ada yang berasal dari daerah lain. Korban ada yang sedang hamil maupun sudah melahirkan. Khusus korban asal Garut yang sudah melahirkan sebanyak delapan orang. Semuanya tinggal dengan orang tuanya dan mendapatkan pendampingan dari tim P2TP2A Garut. Ketua P2TP2A Kabupaten Garut Diyah Kurniasari mengatakan, pihaknya tengah melakukan pendampingan terhadap 11 santriwati warga Garut agar tidak mengalami trauma berkepanjangan. Mereka sudah dalam pendampingan kami, sekarang mereka sudah dengan orang tuanya, kata Diyah. Dia menyampaikan selain melakukan pendampingan kesehatan dan hukum, pihaknya berusaha membantu korban yang masih usia sekolah untuk bisa kembali sekolah maupun melanjutkan kuliah. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton!